Intro Intro Sebagian besar teori filsafat yang hadir di abad 20 adalah respon pada era renaissance tentang humanisme dan kebudayaan manusia. Banyak filsuf beranggapan bahwa humanisme dan kebudayaan telah menjadi kategori najis secara etika dan politik. Lihat saja berapa banyak tragedi yang terlentang dalam sejarah pasca renaissance. Mulai kejamnya penjajahan, kekerasan kehidupan revolusi industri, perang dunia, wabah yang semakin menjadi-jadi, perang dingin, perang ekonomi, perang biologis, pengrusakan alam, dan akan masih banyak lainnya. Serius, Netflix saja tidak akan sanggup membuat film seri lengkap ini meski sudah menamatkan ribuan episode. Pertanyaannya, apa benar manusia itu berbudaya dan beretika? Atau bagaimana kita mendefinisikan budaya sebagai dorongan kebajikan moral? Berbudaya artinya sudah tidak barbar, tidak brutal, dan tidak durjana. Namun yang dipraktikan justru kebejatan moral manusia. Ada yang salah dengan definisi humanisme dan kebudayaan dalam fakta ini. Inilah yang menggelitik Giorgio Agamben, seorang filsuf kontemporer dari Italia, untuk menghadirkan suatu gagasan dan kritik atas humanisme dan budaya yang penuh fatalitas di dunia politik. Saya akan jelaskan dengan sedikit serius tentang biopolitik Giorgio Agamben, termasuk di dalamnya konsep kedaulatan, bear life, dan juga state of exception. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel youtube ini, karena hanya di sini, kamu akan belajar pemikiran kritis secara gratis. Beri like jika menyukai video ini, dan berbagi video ini ke rekan siapapun yang tertarik dengan pemikiran kritis. Agamben beranggapan bahwa kajian filsafat mempunyai tugas untuk merumuskan suatu pikiran humanisme baru, yang mampu mendiagnosa malapetaka dan kekacauan manusia agar tidak terulang. Sebagai langkah awal, Agamben membedah kanker kebudayaan modern melalui kehidupan politik. Dalam bukunya, Remnants of Auschwitz, Agamben mengatakan bahwa manusia itu manusia, sejauh mereka menjadi saksi atas ketidakmanusiaan. Maksudnya adalah, setelah runtuhnya kemanusiaan, kita akan menjadi lebih manusiawi. Kemanusiaan baru dapat dimulai dengan menyaksikan ketidakmanusiaan sebelumnya. Dalam buku yang berjudul Homoseiser, Suffer in Power and Bare Life, Agamben menelusuri sejarah biopolitik atau politisasi kehidupan. Agamben mulai menafsirkan ajaran filsafat Yunani kuno tentang makna hidup. Filsafat Yunani kuno tidak pernah menggunakan kata hidup atau life, namun menggunakan dua terminologi yang berbeda, Zoe dan Bios. Zoe merujuk pada hidup alamiah semua makhluk, termasuk manusia, binatang, dan bahkan dewa. Sementara Bios merujuk pada kehidupan yang dimiliki manusia secara perorangan atau individual, juga secara kelompok atau komunitas. Kekeliruan politik adalah mengolah dan membudidayakan Zoe sebagai Bios dalam politik. Aristoteles pernah menyindir melalui karyanya yang berjudul Politics. Manusia adalah makhluk yang terlahir pada kehidupan, tetapi ada secara hakikat untuk kehidupan yang baik. Born with record to life, but existing essentially with record to the good life. Frasa the good life hanya dapat direalisasikan melalui praktik politik dan hidup bernegara yang berpusat pada Bios, bukan pada Zoe. Bagi Agamben, filsafat Barat kurang akrab dengan pengertian hidup manusia di luar jaringan politik. Padahal di dalamnya terdapat rangkaian yang cukup rumit tentang tata hukum, hak, dan kewajiban seorang warga negara. Sementara itu, filsafat Yunani kuno tidak membedakan antara hidup dan hidup bernegara. Dan Agamben tentu ingin menegaskan perjumpaan antara dua jenis kehidupan ini. Agamben mempertanyakan argumentasi Foucault tentang asal-usul biopolitik. Foucault mengatakan bahwa hidup menjadi terpolitisasi di dalam sebuah bentuk pemerintahan yang mengelola masyarakatnya melalui implementasi berbagai teknik pendisiplinan seperti gereja, penjara, rumah sakit, dan sebagainya. Bagi Agamben, sebaliknya, politisasi hidup telah terjadi jauh sebelum adanya bentuk pemerintahan seperti yang dimaksudkan oleh Foucault. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa biopolitik telah ada sejak adanya kuasa kedaulatan masyarakat atau sovereign community yang termanifestasikan dalam tata hukum. Merujuk pada filsafat politik Aristoteles, kedaulatan hidup bernegara menetapkan bahwa suatu kehidupan adalah hidup manusia, asalkan hidup tersebut merupakan bagian dari sistem negara yang ada. Ini adalah tradisi pemahaman politik yang direproduksi hingga saat ini. Substansi hidup manusia akan diabaikan tepat sesaat setelah yang politis dari tubuhnya dipisahkan. Ambil contoh kem konsentrasi Nazi dan negara totalitarian atau otoriter pada abad 20-an, politik menjadi otoritas sendiri, menjadi tubuh sendiri di atas hidup manusia, sehingga politik itu yang justru menindas manusia bukan menghidupkan manusia. Analogikan pada kanker, Ia semula adalah bagian sel tubuh kita yang entah faktor apa membuatnya menjadi ganas dan membunuh tubuh kita. Logika ini juga dapat digunakan untuk memaknai berbagai peristiwa yang sudah disinggung sebelumnya. Kekacauan pada politik di seluruh bangsa di planet ini, pasti dikarenakan kanker yang seharusnya menjadi bagian dari tubuh kemanusiaan. Agamben mengangkat tema Homo Caesar untuk melihat bahwa ada kehidupan manusia di luar politik tersebut. Homo Caesar atau manusia sakral adalah seorang tokoh dari hukum Romawi. Menurut hukum kekaisaran Romawi, seorang yang melakukan suatu kejahatan dapat disinggirkan, diasingkan atau dibuang oleh masyarakat. Dan seluruh haknya sebagai warga negara juga diperateli. Karena tidak mempunyai hak apapun, ia boleh dibunuh oleh siapapun. dan pembunuhnya tidak akan dikenakan sanksi hukum apapun. Meskipun ada gelar suci atau sakral di tubuhnya, Homo Caesar tidak boleh digunakan sebagai kurban dalam upacara ritual yang suci. Ia adalah kontradiksi. Homo Caesar seperti manusia tanpa hidup, karena hak hidupnya dianggap sudah tidak layak lagi untuk dihidupi. Dalam diri Homo Caesar, hidupnya adalah dalam kondisi pengecualian atau eksepsi, atau state of exception. Ia memiliki kapasitas untuk dibunuh, namun tidak boleh dikorbankan. Dari sini kamu mungkin paham, untuk apa membunuh orang yang sudah tidak dianggap oleh siapapun. Itu sama saja menggarami lautan. Artinya, Agamben secara jelas menyiratkan bahwa yang dimaksud hidup seorang manusia itu terletak pada hidupnya secara politik, hak politiknya. Dan ketika itu dijabut, ia akan berada dalam pengecualian tata hukum. Dalam kondisi pengecualian tersebut, Homo Caesar akan menjalani kehidupan telanjang atau polos, atau disebut sebagai bare life. Ia sebenarnya adalah bagian dari politik, namun hanya dalam bentuk pengecualian. Mungkin, jika kamu pernah belajar teori politiknya Alan Badiu, kamu pasti pernah mendengar istilah matematisnya, bahwa ada bagian yang bukan bagian. Itu logikanya sama dengan apa yang dimaksud oleh Agamben. State of Exception atau keadaan pengecualian adalah konsep yang dipinjam dari definisi Carl Smith tentang kedaulatan. Bagi Smith, kedaulatan adalah bentuk kekuasaan yang mampu memutuskan suatu pengecualian dari tata hukum yang telah ada. The sovereign is he who decides on the state of exception. Contohnya, pada hukum Romawi kuno, kedaulatan dapat memutuskan bahwa ada bentuk kejahatan tertentu yang bisa dituduhkan kepada seorang warganya, yang tidak bisa dikategorikan dalam poin tata hukum yang berlaku. Smith juga menjelaskan, karena keadaan pengecualian tidak bisa dikodifikasi menurut tata hukum yang digunakan, maka keputusan yang akan diambil tidak lagi berdasarkan pada norma atau peraturan hukum tersebut. Kedaulatan mempunyai kuasa untuk mengambil keputusan ini. Hukum yang bisa diterapkan pada kondisi ini hanya bisa dibuat oleh pemegang kedaulatan yang sesungguhnya. Sebut saja rakyat. Dalam keadaan pengecualian ini, pelaku tertuduh menjadi berada di luar jangkauan hukum dan maka dari itu, hak-hak politik yang dimilikinya juga ikut tercabut. Sama seperti yang dijelaskan oleh Zhang Luk Nongsi tentang konsep abandonment. Agamben melihat adanya hubungan antara hidup dan hukum dengan konsep abandonment atau pembuangan atau ditinggalkan tersebut. Sifat terkecualikan pelaku tertuduh tersebut menunjukkan bahwa dia tidak hanya berada di luar hukum, tapi ia dibuang, ditinggalkan, atau abandonment dari tata hukum yang memosisikan dirinya di sana. Karena hukum tersebut tidak lagi bisa diterapkan padanya, maka hukum tidak lagi berkuasa apapun. Ini berbeda dengan situasi di mana tidak ada hukum sama sekali atau lawless. Karena di sini hukum bukannya tidak ada, tapi dikosongkan oleh suatu kondisi. Hukum menjadi tertahan atau suspended dari penerapannya atau praktiknya. Ini adalah paradoks fundamental keadaan politik. Hukum mempunyai kuasa untuk menciptakan tudingan, namun ia juga justru meninggalkan pelaku tertuduhnya. Bagi Agamben, ada semacam zona anonimus di selangkangan tata hukum, dan itu ada di mana-mana. Apakah kamu merasakan hantu Derrida tentang ketakhadiran di sini? Saya juga merasakannya. Muhehe. Pada situasi ini, hidup seseorang tereduksi atau terkastrasi menjadi bare life. Hidup telanjang atau hidup yang polos yang telah dilucuti hak dan wewenangnya. Walter Benjamin dalam esenya yang berjudul Critic of Violence, mengingatkan bahwa definisi pelanggaran atau kekerasan hanya akan dianggap sebagai kekerasan apabila melanggar hukum. Itu adalah suatu mitos yang harusnya segera dibongkar. Misalnya, dilarang menembak polisi dan polisi dilarang menembak pelaku. Namun pada suatu kondisi tertentu, diperbolehkan dalam tanda kutip, polisi membunuh pelaku. Bahkan lucunya, pada kasus tertentu, seperti kasus Kartel Medellin yang melibatkan Pablo Escobar, hukum sudah tidak berlaku. Pablo Escobar harus dibunuh, meskipun secara hukum ia harusnya dipenjara. Hal ini terdengar benar apabila kita mengingat gagasan Agamben tentang adanya keadaan pengecualian dalam kehidupan politik, di mana hukum itu tidak lagi berlaku. Menurut Benjamin, mitos ini hanya bisa dibongkar dengan mengusut asal-usul dogma tentang kesakralan hidup. Agamben menjelaskan bahwa itu ada dalam sosok homo caesar. Pada homo caesar, hidup menjadi sakral dalam keadaan pengecualian, karena di sini, ia terekspos pada ancaman kekerasan dan kematian. Tanpa memiliki status korban. Itulah kapan manusia menjadi sakral. Itu adalah ketika ia memiliki hidup yang tidak bisa dikorbankan, namun bisa dibunuh oleh siapapun. Hidup penuh ancaman tanpa pembelaan hukum dari siapapun, karena keluarga negaranya telah dicabut. Kekerasan tanpa makna pengorbanan telah mendefinisikan posisi bear life sebagai entitas yang berada di dalam dan di luar tetap hukum sekaligus. Agamben nampak berhasil untuk memperlihatkan bahwa betapa bahayanya konsep hak selama ini. Hak asasi serta-merta ditempelkan pada konsep warga negara secara membabi buta. Jika merujuk pada konsep ini, hanya warga negara sajalah yang memiliki hak dan hak hidup. Begitu orang tersebut tercabut ke warga negaranya, maka bukan saja haknya sebagai warga negara yang tercabut, namun juga hak asasinya, bahkan hak hidupnya. Coba bayangkan seperti ini. Kamu korupsi 1 triliun. Kamu akan dipenjara dan akan mendapatkan pemotongan masa tahanan jika kamu berbuat baik. Setelah itu, kamu bisa bebas. Bahkan, di penjara kamu juga nampaknya bisa memesan wanita simpananmu. Berbeda jika kamu adalah imigran gelap, atau warga Uyur, atau Rohingya, atau Palestina, dan lain sebagainya, yang bahkan negaramu sendiri mengizinkan kamu mati. Tanpa hak hidup. Bayangkan saja. Agamben juga meminjam paradoks Hana Aren tentang konsep negara kebangsaan dan hak manusia. Aren menarik kesimpulan bahwa kedua konsep ini saling membunuh satu sama lain saat berhadapan dengan kasus para pengungsi. Mereka adalah yang terbuang, bukan warga negara manapun, atau stateless. Maksud Aren di sini adalah bahwa kasus para pengungsi menjelaskan dengan ringkas contoh nyata di mana hak suci atau hak sakral sebagai seorang manusia itu lenyap begitu saja sesaat ketika ia kehilangan statusnya sebagai warga negara. Padahal secara harfiah, manusia adalah makhluk politis dan warga negara adalah sifat eksklusif yang harus dimiliki. Dan memang harusnya dimiliki. Dengan kata lain, manusia tidak memiliki hak hidupnya karena hak hidupnya disetarakan dengan hak warga negara. Sementara yang berkuasa atas hak warga negara bukanlah dirinya sendiri, melainkan pemerintahan yang mewakili negara itu sendiri. Hak hidup manusia akhirnya didasarkan pada tanah kelahiran atau keperibumiannya atau KTP atau paspornya. Kasus para pengungsi ini akhirnya mengungkapkan adanya kanker atau krisis radikal pada ideologi yang menyamakan hak manusia dengan hak warga negara. Ada cacat pikiran pada etika yang tidak mencakup makna etika yang sebenarnya. Kata Agamben, tidak ada etika yang mengecualikan manusia dari kemanusiaan, sekalipun kemanusiaan itu menjijikan dan sulit untuk dilihat. Contoh lain kerusuhan Indonesia Mei 98, terjadi kekerasan masal di beberapa kota besar Indonesia. Puncaknya adalah jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Akarnya adalah permasalahan ekonomi, lalu masuk ke wilayah kemanusiaan seperti diskriminasi pada etnis Tionghoa dan hilangnya para aktivis. Apa kita semua sadar? Hak sakral atau hak asasi hilang sesaat setelah pemerintahan mencabut hak warga negara mereka. Seseorang yang kehilangan keluarga negaraannya akan kehilangan hak asasinya. Inilah mitos peribumi asli yang justru mendiskriminasi. Keluarga etnis Tionghoa terlahir dan turun-temurun di Indonesia, tetapi tetap saja dianggap pengungsi. Kasus pengungsi menjelaskan prematurnya konsep negara dan hak asasi. Etnis Tionghoa di Indonesia pada masa lalu, pada masa itu, menjelaskan betapa cacatnya konsep politik di Indonesia pada saat itu. Dalam kehidupan politik negara kebangsaan, hidup hanya dihargai selama hidup, itu adalah hidup sebagai seorang warga negara. Dengan ditelanjanginya subjek dari sampul keluarga negaraannya, maka ia akan menjadi rentan dan terekspos pada kekerasan terhadapnya, dan pelaku kekerasan tidak akan menerima sanksi hukum. Arti kemanusiaan secara universal remuk di hadapan mereka yang dikucilkan atau dikecualikan oleh politik kedaulatan. Bangsa Yahudi di Perang Dunia Kedua, etnis Tionghoa pada tragedi 98 di Indonesia, atau imigran ilegal dari wilayah konflik perang di abad 21 ini, mereka semua hidup tanpa hak manusia. Mereka berada dalam kondisi bare life, hanya sekadar hidup, dan begitu terancam. Sebagai catatan, bare life berbeda dengan hidup alamiah atau natural seperti Zoe pada filsafat Yunani kuno. Bagi Agamben, bare life adalah sebuah bentuk hidup yang rentan dan terekspos pada kekerasan, karena tidak memiliki hak perlindungan politik. Bare life dikondisikan oleh keadaan pengecualian di mana kedaulatan negara memutuskan adanya situasi darurat yang menuntut politisasi instan atas nama keamanan negara terhadap dirinya. Katanya prosedur keamanan di bandara-bandara di Amerika Serikat pasca tragedi 9-11 adalah salah satu contohnya. Keadaan ekstrim ini menjelaskan bahwa atas nama situasi darurat sebuah negara, pemerintah mampu melakukan praktik dan metode apapun dengan segala instrumen yang represif yang dimiliki untuk penegakan apa yang mereka inginkan. Tentunya prosedur pembabi buta tersebut melanggar batas privasi seseorang, identitas seseorang, dan kebebasan seseorang yang seharusnya dimiliki oleh semua orang. Keamanan dari terorisme menjadi kriteria untuk legitimasi politik yang membentuk suatu sistem yang mematikan di mana resistensi dan kekuasaan saling memperkuat diri. Pertanyaan besar, bagaimana kita memperbaiki kegagalan politik tentang kebisuan tata hukum terhadap subjek yang ada dalam kondisi bare life. Bagi Agamben, jalan keluar dari biopolitik ini adalah dengan membongkar kategori binar antara bare life dengan political life, agar tata hukum tidak lagi dikonstruksi berdasarkan pengecualian suatu bentuk hidup. Konsep bare life tidak hanya memparadekan tragedi berdarah dalam sejarah, tapi juga membuka mata kita untuk mulai membayangkan dan merealisasikan bentuk politik yang baru, yang tentunya lebih memanusiakan manusia. Seperti biasa, jika kamu belajar sesuatu hari ini, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Tetap berbakti kepada orang tuamu, tetap bayar parkir meski kamu sudah membayar pajaknya di kepolisian, dan jangan bayar 5 ribu jika mengambil gorengan 20 ribu di pedagang asongan. Sekian, terima kasih.